Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra dan Serapin Tekno Seri FE memang menjadi salah satu seri yang cukup primadona nih dari Samsung Karena di seri ini menawarkan harga yang terjangkau Tapi speknya layak seperti HP flagshipnya dari Samsung Salah satunya HP yang ada di tangan gue ini Samsung Galaxy S20 FE yang pake Exynos Processor Jadi Samsung Galaxy S20 FE ini memiliki 2 varian SOC Yang pertama ada yang pake Snapdragon 865 5G Dan juga satunya itu pake Exynos 990 5G Dan unit yang gue pegang ini kebetulan dia pake Exynos 990 5G Sebenernya cukup banyak sih keluhan sama HP ini Yang pake SOC Exynos Karena memang SOC ini bisa dibilang kurang powerful aja gitu loh Ketimbang yang pake Snapdragon Bisa kalian lihat dari rating penjualan Samsung Galaxy S20 FE Di website resminya Samsung yang cuma mendapatkan rating bintang 3 aja Ya yang menurut saya Yang saya rasakan Paling kerasa hal yang paling buruk yaitu masalah temperatur alias suhu Karena memang suhu HP ini tuh bisa dibilang cukup lumayan panas Apalagi kalau buat diajak nge-game like-nya main game PUBG Mobile aja nih Selama 10 menitan dengan settingan Smooth Extreme Temperatur HP ini tuh bisa menyentuh di angka 42 derajat Celcius Yang menurut saya agak overheating nih HP Walaupun memang dari segi performa tuh HP ini tuh nge-boot banget Contohnya dari skor Antutu-nya aja nih Yang bisa menyentuh di angka 500 ribuan lebih Dengan skor kayak gini Gue tuh percaya Kalau performa HP ini tuh nge-boot parah Dan hal itu memang terbukti sih Pas waktu main game Gasing Impact dengan settingan normal 60 fps Tapi itu cuma di awal aja Di 5 menit awal Namun setelah memasuki kurang lebih 9-12 menit Baru tuh kerasa frame drop-nya Hal frame drop ini terjadi juga karena temperatur HP-nya yang overheating ya temen-temen Jadi memang isu nih HP Masalah overheating itu aja sih Tapi kalau dari segi performa Ya bisa dibilang ini nge-boot banget Exynos 995G ini Selain itu saya juga mau notice nih Untuk masalah baterainya Bisa dibilang baterai HP ini tuh agak sedikit lumayan boros Kalau kalian lihat dari kapasitas baterainya Yap kapasitas baterai HP ini tuh cukup besar Yaitu 4500mAh Entah kenapa Tapi disini HP-nya tuh kerasa boros Mungkin ada beberapa faktor kali ya Dari mulai baterainya yang udah gak prima Karena umurnya udah menyentuh 2 tahun Atau memang baterai HP ini tuh sempat diganti Soalnya ini HP saya beli dalam kondisi second ya temen-temen Buat SOT-nya sendiri Halia screen on time Dengan kebutuhan sosmetan selama 1 jam non-stop Dengan menggunakan wifi only Baterai HP ini tuh bisa berkurang sekitaran 17-20% Wow agak boros ya Main gempap jumel dengan settingan Smooth Extreme selama 20 menitan Baterai HP ini tuh berkurang sekitaran 8-10% Yang menurut saya ini cukup lumayan boros Bingit guys Namun gue gak bisa jaktifikasi bahwa HP ini tuh boros Dari segi baterainya Karena balik lagi nih Banyak banget faktor pendukung Yang membuat sebuah HP itu Baterainya menjadi boros Mungkin karena baterainya udah diganti Atau gak dalam kondisi baterainya udah gak prima Karena mengingat umurnya udah 2 tahun nih HP Fitur chargingnya sendiri HP ini tuh cukup lengkap nih Dan yang memulai charging 25W Terus juga wireless charging 15W Dan juga refresh wireless charging 4,5W Balik ke bagian layar Yang juara banget dari HP ini Karena layarnya sendiri HP ini tuh bener-bener ciamik banget nih Bayangin aja peran Soal panel dia udah pake panel Super AMOLED Dengan resolusi Full HD Plus Udah ada dukungan HDR10 Plus nya juga Cocok banget lah Buat kalian yang suka nonton film Ataupun menikmati konten-konten Yang membutuhkan kontras warna yang colorful Untuk speaker nya juga udah stereo nih Jadi kerasa nyaman banget Nonton film di HP ini Refresor nya juga udah 120Hz Yang keliatan smooth banget Buat kalian yang suka scoring sosial media Kekurangannya cuma satu aja sih Gak ada fitur adaptive refresh rate Jadi ada potensi baterai HP ini Akan terasa boros Dengan menggunakan refresh rate 120Hz nya ini Cuman ada opsi lain sih Kalian bisa menggunakan refresh rate 60Hz juga Finger pinnya udah under display Yang responsifnya pun juga sangat-sangat responsif Soal desain layar Samsung Galaxy S20 FE ini Juga udah pake desain kamera depan yang kecil banget nih Yang cuman titik doang Yang membuat tampilan layar HP itu keliatan cantik Desain cantik layar kayak gini juga Mencerminkan desain HP nya juga Bisa kalian perhatikan juga nih HP itu memiliki bahasa desain yang Klasik tidak norat Tampilannya juga keliatan low profile Kalo misalnya kita liat HP tahun 2020an ini Apalagi ditemani dengan bump triple kameranya ini Dengan kamera utamanya beresolusi 12MP 9MP untuk tele zoom 30x Dan juga 12MP untuk ultrawide Serta 32MP untuk kamera selfie Dan buat hasil fotonya sendiri So far HP ini tuh memberikan kualitas foto yang baik Di berbagai kondisi Kita bisa liat dari segi detail Keliatan tajem banget Walaupun resolusinya cuman 12MP Tapi bisa memberikan hasil yang baik Di beberapa kondisi HDR nya juga main Keliatan warna awannya masih keliatan jelas banget nih Masih berbentuk kayak gitu Dalam kondisi gelap pun juga masih keliatan cukup baik Noise nya bisa diredam dengan cukup baik nih Kalo misalnya kalian perhatikan Dan kualitasnya juga masih dapat bisa terjaga Walaupun memang kalo kita menggunakan fitur mode malamnya ini Agak sedikit lama Prosesing gambar dari HP ini Oke guys jadi ini adalah Perekaman kamera belakang Yang di resolusi full HD plus 30fps Dari Samsung Galaxy S20 FE Disini ada mas Grida Ya S20 FE nih mas Bagus loh hasilnya loh Disini ada mas Grida dari teknologi gue Mantap Hasilnya cukup bagus Stabil juga Dan deng mirsen nya juga Cokep Cakep sih Bawahnya keliatan sangat jelas Yap Hasilnya kurang lebih seperti ini Bisa pindah lensa juga tuh Oke Pindah-pindah lensa juga bisa Nah kalo ini hasil kamera depan Dari Samsung Galaxy S20 FE Di resolusi full HD plus 30fps Ya Hasilnya stabil juga Sama-sama stabil Dan untuk kamera depannya bisa sampai 4K 30fps kalo gak salah sih Cobain malamnya Ya ntar kita cobain malamnya Hasil perekaman kamera belakang Di malam hari Resolusi full HD Seperti ini Kesimpulannya Apakah HP ini masih worth it buat dibeli? Jawaban singkat aja nih guys ya Ya jelas Masih worth it banget Untuk kalian beli Dalam artian Kalo misalkan kebutuhan kalian Bukan buat nge-game Kalo misalkan kalian kebutuhannya buat nge-game Bisa ambil seri yang Snapdragon Atau HP lain aja Soalnya HP ini tuh lebih cocok Buat kalian pake Dalam kondisi dahli use aja Ditambil lagi dengan fitur-fitur pendukung Seperti NFC Vibrator motor Yang nyaman banget Kalo kita ketik Menggunakan HP ini Dan lain sebagainya Jadi Kalo buat nge-game Big no banget sih Gue gak rekomendasiin HP ini Walaupun memang performanya ngebut Tapi soal temperatur HP ini tuh gak kekontrol Harga pasaran dari HP itu Buat dalam kondisi second Udah 4 jutaan aja Kalau misalkan harga barunya Masih di angka 5-6 jutaan Jadi mungkin cukup sekian aja Video kali ini Mengenai review Samsung Galaxy S20 FE Kalo misalnya kalian punya pendapat Atau punya pertanyaannya Jangan lupa Tulis di kolom komentar Kita diskusi bareng-bareng Channelnya pamit Dan sampai jumpa di video selanjutnya Until next time Goodbye Ya Cia oke lah nih HP Samsung gitu loh